Tim pemusik, singer, WL sudah melayani kita. Sudara tanpa terasa kita sudah berada di bulan Oktober hari ini. Tepatnya tanggal 1 Oktober. Waktu begitu cepat berlalu sudara. Tanpa terasa 9 bulan kita sudah lewati. Dan selama 9 bulan ya sudara kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Terutama sudara sesuai dengan apa yang sedang kita bangun. Dimana kita bersama-sama jemaat abalab industri. Bersepakat membangun rumah Tuhan. Dan di dalam membangun rumah Tuhan ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai bagian kita. Yaitu membangun manusia rot tertanam di dalam komunitas. Sudara tertanam di dalam gereja lokal abalab industri. Sudara juga tertanam di dalam komunitas. Baik komunitas sel atau juga lebih tajam lagi di dalam komunitas sepakat atau kompak. Dan sudah juga sudah diajar. Bahkan sudara sebagian besar sudah mengikuti tes karunia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri buat kita semua. Nah sudara ketiga hal ini bukan berarti selesai. Dan ini harus terus menerus menjadi bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Pada pagi ini sudara saya mau sharing. Pada sudara saya beri tema orang banyak versus murid kristus. Kalau sudara baca di Alkitab terutama di kitab-kitab Injil ya. Itu dua kata ini banyak sekali sudara ya. Orang banyak murid kristus. Orang banyak murid banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti sudara bisa baca. Nah sudara sebelum saya lebih dalam lagi. Saya mau mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil, dipilih punya tujuan. Itu yang tidak boleh kita lupa sudara. Tidak boleh kita lupa bahwa kita dipanggil, kita dipilih, ada tujuan. Saya mengutip dalam sebuah perjanjian Lawson yang pernah Pak Edi juga sampaikan. Tapi kalimat ini buat saya sangat bagus sekali sudara untuk memudahkan buat setiap kita kenapa kita dipanggil dan dipilih. Sudara bisa ditampilkan, nanti bisa baca. Dikatakan demikian sudara. Allah telah memanggil orang-orang keluar dari dunia untuk dirinya. Jadi sudara kita, orang-orang yang tadinya kita ada di luar, kita orang yang tadinya harus mengalami kebinasaan, dipanggil dari dunia untuk dirinya dan mengutus umatnya kembali ke dunia. Jadi sudara ini kita ada di dalam dunia yang menuju kepada kebinasaan, Tuhan sudah panggil kita sekarang. Tetapi untuk apa dipanggil? Dikatakan mengutus umatnya kembali ke dunia untuk menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya untuk perluasan kerajaannya dan pembangunan rumah, pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaannya. Jadi ini sudara, tujuan sudara dan saya dipanggil oleh Allah. Dan ini tidak boleh lupa sudara. Nah, kenapa kita harus ingat? Karena sudara, dunia yang kita berada pada saat ini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya sudara, Tuhan mengutus kita kembali setelah dipanggil ke dunia, di mana dunia yang kita ada, kita hidup pada saat ini, berada di bawah kuasa si jahat. Berarti sudara, kita ini sudah bukan lagi warga dunia, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang seharusnya menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia yang jahat ini. Untuk itulah kita dipanggil sudara. Tapi banyak sudara pertanyaan-pertanyaan, ketika kita mendiskusikan firman, kita membagikan firman, kita membahas firman, orang banyak sekali berkata, saya sulit melakukannya. Memang tidak mudah menjadi pelaku firman sudara, itu harus disadari kenapa? Karena kita masih daging sudara, kita ini masih daging. Yang hidupnya ingin di dalam rasa nyaman, kedagingan itu memang kata Alkitab juga selalu berseteru, berlawanan dengan keinginan roh. Makanya sudara, banyak orang berkata kalau dikatakan untuk menjadi pelaku firman, sulit. Untuk mempraktekkan firman itu sulit. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Saya ingin membacakan di dalam Lukas 8, ayat 4-10. Sudara, ini adalah tentang perumpamaan. Nah, perumpamaan ini sudara, nanti benar-benar harus menyimak. Setelah saya coba renungkan, berulang-ulang ayat ini sudara. Ini adalah memberikan sebuah gambaran tentang kekristenan kita di zaman ini. Perumpamaan yang Yesus berikan itu bukan hanya untuk murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi setelah saya renungkan ini, memberikan sebuah gambaran kondisi kita hari ini sudara. Ayat 4 sampai ayat 10 kita akan baca. Saudara, saya baca ayat 4, saudara ayat 5, dan seterusnya. Nanti ayat 10 kita sama-sama baca. Ayat 4 saya baca lebih dahulu. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam sebuah perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat, setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah saudara, dari perumpamaan yang Yesus berikan, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ayat 11 sampai dan seterusnya itu, Yesus memberikan penjelasan dari arti perumpamaan ini. Tapi saya mencoba mengambil dari perumpamaan ini dari sisi yang berbeda, walaupun intinya sama seperti yang Yesus sampaikan di ayat-ayat setelah itu saudara, saya mendapatkan begini, dari bacaan yang barusan kita baca itu saudara, ada dua kelompok. Dari orang-orang yang hadir, waktu Yesus sedang berbicara, ada dua kelompok. Di situ ada kelompok orang banyak, dan di situ ada kelompok murid-murid. Apa bedanya orang banyak dan para murid ini? Nah inilah saudara yang saya mau saudara benar-benar konsentrasi, fokus ya, supaya saudara bisa memahami, saudara ada di mana. Sebab kalau kita tidak konsentrasi, nanti saudara akan bias pengertiannya. Kelompok pertama itu adalah orang banyak. Saudara kalau kita membaca, saudara saya percaya saudara ini kan orang Kristen yang sudah lama ya. Saudara membaca firman Tuhan berulang-ulang, kalau saudara baca kitab Injil, bicara tentang orang banyak itu ini sekali saudara, banyak contoh-contoh. Bagaimana ketika Yesus kotbah di bukit, orang banyak berbondong-bondong mendengarkan. Waktu ada mujizat terjadi, Yesus memberi makan sampai lima ribu orang laki-laki saja. Orang banyak juga. Pada waktu melakukan mujizat, empat ribu orang, orang banyak saudara. Jadi sepanjang Yesus melayani 33 tahun setengah, Yesus banyak bertemu dengan orang banyak. Di ayat pertama tadi kita baca, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Kalau saya menggambarkan dengan kondisi sekarang, Yesus itu adalah pembicara top, pembicara yang karismatik, pembicara yang populer, sehingga banyak orang menggemarinya. Saudara, hamba-hamba Tuhan sekarang itu luar biasa loh. Kalau lagi populer itu saudara, kemanapun dia kotbah dikejar loh saudara. Ya kan? Kotbah tiga kali, dia ikut tiga kali. Dia pindah ke gereja yang lain, dia ikut lagi saudara. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Jadi saudara, orang banyak ini adalah, begitu dia ngefans sama Yesus, sehingga Yesus dimanapun mereka berada. Sudah perhatikan lanjutannya ya, nanti orang banyak ini. Orang banyak ini saudara, memang itu gambaran kekristenan seperti saat ini, dimana kita ada saudara. Orang banyak begitu berbondong-bondong, datang, tapi kita lihat, kelompok yang kedua. Murid-murid. Apa bedanya dengan murid-murid? Orang banyak ketika sudah mendengar Yesus kotbah, dia pulang begitu saja. Waktu Yesus memberikan perumpamaan, mereka ngerti, gak ngerti, pulang saja. Yang penting sudah ketemu Yesus. Yang penting sudah ketemu hamba, Tuhan yang menjadi idolanya. Tapi kalau murid-murid beda saudara. Murid-murid, setelah selesai Yesus kotbah, Matius 13 ayat 10, saya membaca dari berbagai kitab, dari Injil Matius, ada juga Lukas. Ini konteks yang sama. Matius 13 ayat 10 berkata begini, Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kalau di kitab Markus, ketika Yesus seorang diri, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya, mengapa kepada mereka engkau memberikan dalam perumpamaan? Yesus menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Sudah mulai mengerti? Kepada murid-murid, Yesus dengan tegas berkata, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan syurga. Kepada mereka tidak. Jadi sudara di sini kita bisa melihat ada perbedaan, Orang banyak dan murid. Kenapa sudara? Orang banyak yang sudah rela dari kota ke kota, datang untuk ketemu Yesus, tapi mereka tidak punya pengertian apa yang Yesus sampaikan. Kalau di ayat yang tadi kita baca, ayat 10 dikatakan, Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi kenapa orang banyak ini seperti itu sudara? Ini kan pertanyaannya kenapa orang banyak seperti itu. Dari perumpamaan ini sudara saya mendapatkan, Sudara sadar atau tidak sadar bahwa orang Kristen itu punya musuh. Dari perumpamaan ini ada tiga musuh orang Kristen. Kalau kita tidak sadar, Maka kita akan menjadi kelompok orang banyak. Dalam perumpamaan itu dikatakan, Seorang penabur-menabur di pinggir jalan. Dalam artinya kalau sudara baca, Pinggir jalan itu dikatakan apa? Waktu benih itu jatuh di pinggir jalan, Maka diinjak orang dan burung memakannya. Musuh pertama adalah iblis atau si jahat. Ketika sudara mendengarkan khutbah hari minggu, Sudara datang dari rumah, Sudara sudah siapkan segala macam untuk datang beribadah, Sampai ibadah, Sudara ngantuk. Waktu sudara ngantuk, Firman Tuhan lewat begitu saja. Sadar gak sudara? Benih yang ditaburkan itu, Diambil oleh iblis. Atau sudara datang ke ibadah, Sudara fokusnya, Bukan mendengarkan firman, Tapi sudara fokus kepada yang lain. Memperhatikan si pembicara, Memperhatikan yang tampil di panggung, Sudara memperhatikan gadget sudara, Itu benih yang ditaburkan itu, Dicuri oleh iblis. Apa kepentingan iblis mencuri benih firman? Iblis gak mau kita bertumbuh, Sudara. Firman Tuhan berkata, Iman datang dari pendengaran akan firman. Makanya iblis berusaha, Mengganggu orang-orang untuk bisa mendengarkan, Fokus akan firman. Dia curi, Sudara. Maksudnya sudara kalau datang, Banyak kan, Orang pulang ibadah keluar pintu, Sampai parkir bisa berantem lu sudara. Ada. Lu di industri lu ini, Firman Tuhannya kemana? Dipatok. Iya kan? Kenapa? Karena waktu di dalam ibadah, Pikirannya kemana-mana. Mungkin sudara lagi punya masalah. Sudara punya beban yang berat, Sudara fokus kepada masalahmu, Sudara fokus kepada apa yang jadi beban hidupmu, Akhirnya benih yang ditabur itu dipatok. Dan yang luar biasa lagi sudara, Ini ciri-ciri orang yang benih, Firmannya dipatok nih sudara ya. Pulang ibadah, Keluar parkir, Begitu belok parkir, Udah jelas-jelas tuh, Ada letter U, U dicoret, Kan itu tandanya apa sudara? Dilarang, Memutar, Tapi jemaat ababalat industri, Pernah saya lihat begitu keluar, Langsung belok. Itu ciri-ciri sudara, Kalau firman itu dipatok. Bagaimana kita mau jadi pelaku firman, Kalau firman gak pernah masuk, Kedalam hati kita. Sudara paham? Itu musuh pertama sudara. Musuh yang kedua, Yaitu ciri tanah yang berbatu. Dikatakan, Waktu benih itu Tumbuh, Bertumbuh, Tapi hanya sebentar saja. Langsung mati, Karena tidak berakar. Itu artinya kan. Saya punya pengertian sudara, Bahwa tanah yang berbatu itu, Bicara apa sudara? Ego. Ingat, Musuh yang kedua kita itu adalah ego. Ego kita sudara. Berapa banyak sudara sudah mendengarkan firman Tuhan, Sudara merenungkan firman Tuhan, Sudara ngerti firman Tuhan. Tetapi ketika sudara diminta untuk menjadi pelaku firman, Sudara berbantah-bantah. Seperti batu. Contoh. Sudara dikianati. Sudara disakiti. Diminta untuk mengampuni. Biasanya nih, Biasanya sudara, Kalau hati yang berbatu itu gini, Tidak bisa. Tidak bisa saya mengampuni. Tapi kan firman Tuhan bilang, Harus mau. Iya saya tahu itu firman Tuhan. Tapi saya tidak bisa. Nah, Benar dengar gak sudara? Sudara hidup di dalam dosa, Perselingkuhan misalnya. Kita sudah kasih tahu, Kamu itu berdosa melakukan itu. Aduh, Saya tahu, Saya berdosa. Tapi saya gak bisa meninggalkannya. Ini sudara, Musuh yang kedua itu ego, Sudara. Kita tahu firman Tuhan, Tapi kita tidak mau melakukan. Ada banyak sebetulnya, Sudara pasti paham yang saya maksud, Contoh-contoh orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Bukan berarti dia gak tahu firman, Sudara. Dia tahu firman. Bahkan tidak sedikit orang yang kotbah, Berbicara seperti saya, Mengkotbah orang lain, Tapi dirinya gak melakukan. Itu pun termasuk tanah yang berbatu. Firman Tuhan hanya sesaat saja, Tapi setelahnya mati. Dan yang ketiga, Sudara semak duri, Itu gambaran dari dunia. Kekuatiran dunia, Dan tipu daya kekayaan. Itu yang menghimpit orang-orang Kristen. Sehingga, Sudara pernah melihat orang, Sebentar aktifnya luar biasa. Eh, Tau-tau menghilang. Menghilangnya kemana gak jelas. Nanti, Dua bulan, Tiga bulan, Muncul lagi. Bertobat. Semangat lagi. Mau melayani lagi. Nanti dalam periode, Hilang lagi. Sudara, Karena apa Sudara? Karena dia tidak bisa melawan, Tawaran-tawaran dunia yang begitu menarik. Tawaran-tawaran dunia yang begitu indah. Ada lagi contoh, Orang yang hidupnya, Terus menerus kekhawatir. Hidup dalam kekhawatiran, Sudah tahu firman Tuhan. Sudara mengerti firman Tuhan. Tetapi apa? Ya, Bapak gak ngerti sih. Bapak gak ngalamin sih kayak saya. Jadi hidupnya, Sudara, Dihimpit oleh Kekuatiran, Tipu daya, Kekayaan. Itu yang membuat Orang-orang Kristen Gak bertumbuh, Sudara. Makanya gak heran, Sudara, Kalau kita mendengar ada orang Kristen Melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ya, di berita-berita, Ya, di media sosial, Di mana-mana, Wah itu dah Banyak sekali, Sudara. Padahal, Padahal kita tahu Mereka adalah Anak-anak Tuhan. Belum lama juga ada yang Pindah Agama Ya, Dari industri lagi. Itu, Sudara. Jadi, Sudara, Kalau kita gak waspada, Ada tiga musuh loh dalam hidup kita, Sudara. Makanya, Sudara, Orang yang demikian, Bagaimana kita bisa menghadapi Situasi Dunia yang Di masa akhir zaman ini, Sudara. Yang semakin, semakin Jahat. Dunia semakin sulit. Bagaimana kita bisa bertahan Kalau kualitas kita, Tanah hati kita, Tanah pinggir jalan, Tanah berbatu, Atau tanah yang penuh Semak duri. Kita gak bisa bertahan loh, Sudara. Kalau Sudara baca di ayat itu, Yang pertama, Apa namanya, Pinggir jalan, Murtad. Tanah berbatu, Murtad. Tanah yang semak duri, Tidak berbuah. Itulah, Kekrisenan, Kita diperhadapkan seperti itu. Pertanyaannya, Sudara mau yang jadi mana? Murid Kristus, Harusnya menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Sudara, Saya mengutip dari, Kitab Matius, Mencatat begini, Tanah yang baik itu, Mendengar, Dan mengerti. Kalau kitab Markus, Mendengar, Dan menyambut. Kitab Lukas, Mendengar, Dan menyimpannya. Kalau kita punya kualitas murid Kristus, Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, Kita simak, Kalau kita fokus, Pasti kita mengerti. Kita harus sambut firman itu, Dan kita simpan. Tidak bisa dicuri sama iblis, Sudara. Tidak bisa dicuri sama iblis. Makanya firman Tuhan, Yang masuk kiri, Keluar kanan itu, Sebetulnya, Sebetulnya bukan keluar, Tapi dicuri oleh iblis, Sudara. Sudara tidak bisa lihat saja. Jadi, Jenis hati tanah yang benar, Adalah tanah yang baik. Itulah, Murid-murid, Sudara. Kualitas murid. Murid Kristus, 12 murid, Pada waktu itu, Belum menjadi murid yang, Seperti yang diharapkan, Sudara. Mereka masih banyak melakukan kesalahan, Tetapi, Murid-murid itu, Selalu mau dekat dengan Yesus. Murid-murid itu, Selalu mencari Yesus, Secara pribadi. Dia selalu memiliki kehausan, Dan setiap firman itu, Dia simpan. Itulah murid, Sudara. Makanya, Sudara, Kualitas murid itu adalah, Hatinya, Mau diajar, Dan mau belajar. Kalau Sudara, Sudara udah gak pernah mau belajar, Itu udah bukan murid. Karena sombong. Makanya diajak apapun, SPK, Sudara. Sudah lewat. Soal apa? Kita banyak pelajaran-pelajaran, Sudah pernah, Sudah pernah. Sudara menyepelekan, Sudara. Padahal, Ditanyain, Sudah pernah. Ditanyain, Apa yang diajarin. Gak ngerti juga, Sudara. Cuma hanya udah pernah duduk, Dengar. Mengerti, Belum tentu, Sudara. Belum tentu, Mengerti. Tapi kualitas murid itu adalah, Hati yang mau belajar, Dan mau diajar. Yang kedua, Ketaatan akan firman. Apa yang firman, Perintahkan, Dia akan taat. Nah itu kualitas murid, Sudara. Yang ketiga, Memiliki kehausan akan firman. Memiliki hati anak, Sanship, Punya penundukan diri, Kepada otoritas. Itulah murid, Sudara. Menjadi pelaku firman, Yaitu, Mau menyangkal diri, Dan pikul salib, Setiap hari. Seperti, Kata Yesus. Jadi Sudara, Orang yang punya kualitas, Murid, Melakukan hal-hal yang, Tadi saya sudah sampaikan, Sudara. Itu sebetulnya, Kita sedang membangun, Manusia roh kita, Sudara. Makanya kita bisa bertumbuh. Ada banyak orang, Bangun manusia roh itu seperti apa? Ya ini, Sudara. Ketika kita mau taat, Kita mau diajar, Kita mau belajar, Kita memiliki hati anak. Jadi tanah hati yang baik itu adalah, Orang yang mengerti, Menyambut, Dan menyimpan firman itu, Di dalam hatinya. Serta melakukannya, Maka ia akan berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berbuah di sini, Sudara, Ya, Akan dapat dirasakan, Akan dapat dilihat, Akan berdampak, Dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang berbuah. Dan tanah hati yang baik itu adalah, Orang yang mengerti akan, Panggilan Tuhan, Dan isi hati Tuhan. Dia akan otomatis, Menjalankan perannya, Sebagai utusan Allah, Dimanapun, Ia berada. Minggu lalu, Sudara, Kita sudah mendengarkan, Khotbah ya, Bagaimana kita memfungsikan karunia, Baik itu di dalam keluarga, Atau di dalam dunia marketplace. Kita, Dimanapun kita berada, Sudara, Kita tahu, Posisi kita itu sebagai apa. Apa yang harus kita lakukan, Kalau kita punya kualitas tanah yang baik. Jadi, Sudara, Kesimpulannya, Sudara, Sudara mau, Ada kelompok orang banyak, Atau Sudara mau ada di dalam, Kelompok murid Kristus. Sudara yang bisa jawab, Orang banyak, Sudara. Tadi saya sudah sampaikan, Orang banyak yang mengeluh-eluhkan Yesus, Pada waktu Yesus mau masuk ke tanah, Ke Yerusalem, Menjelang Yesus akan disalib, Sudara. Hanya beberapa hari, Yesus disalib. Orang banyak ini mengeluh-eluhkan Yesus, Hosana bagi anak Daud, Hosana dari yang maha tinggi. Mereka begitu menggelegar, Suaranya memuji-muji Tuhan. Tapi tahukah Sudara, Dalam hitungan hari, Orang banyak, Kalau Sudara baca di dalam Matius 27, Para imam menghasut, Para imam menghasut orang banyak ini, Supaya menyalibkan Yesus. Dan di ayat 25, Orang banyak yang mengeluh-eluhkan Yesus itu berkata, Salibkan dia, Salibkan dia. Sudara, Jangan kaget, Kalau nanti di beberapa waktu mendatang, Akan banyak orang Kristen murtad, Akan banyak orang Kristen menolak Yesus, Akan banyak orang Kristen berkata, Salibkan dia. Kalau kualitas hati kita, Tiga jenis tadi Sudara, Tanah berpinggir jalan, Tanah berbatu, Dan tanah semak duri. Saya sih, Ngitung bodohnya saja Sudara ya, Kalau empat tanah, Empat jenis tanah ini, Anggap 100% Sudara, Berarti yang baik itu cuma 25% Sudara, Berarti 75% kemana Sudara? Makanya kata firman Tuhan, Banyak yang dipanggil, Sedikit, Yang dipilih. Sudara mau cukup puas hanya dipanggil? Atau Sudara mau menjadi orang-orang pilihan? Kalau Sudara mau jadi orang-orang pilihan, Milikilah kualitas murid Kristus. Kalau kualitas murid Kristus, Sudara, Sudara diajak untuk bertumbuh, Sudara, Responi dengan benar. Diajak untuk berkompak, Responi dengan benar. Karena penatua-penatua para pemimpin mau Sudara bertumbuh. Kita enggak mau mencekoki Sudara hanya sebagai pendengar. Tapi Sudara menjadi seperti jemaat berea, Yang ketika Sudara mendengar firman Tuhan, Selidiki firman yang disampaikan itu, Benar apa tidak? Itulah kualitas murid, Sudara. Jadi, Sudara mau memiliki kualitas apa? Cuma Sudara loh yang tahu. Kualitas orang banyak itu, Sudara, Kelompok orang banyak itu adalah mencari sesuatu yang hanya menyenangkan dirinya sendiri. Itulah orang banyak. Kalau Sudara hanya memuaskan diri sendiri, Kalau Sudara hanya untuk fokus kepada diri sendiri, Sudara tidak mau peduli dengan apapun, Itulah kualitas orang banyak. Tapi kalau kualitas murid Kristus mengerti panggilan Tuhan dan hidup sebagai utusan Allah di bumi, Lakukan misi Bapak. Sudara, Apa yang Sudara pahami, Saya berharap Sudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan, Biar ini menjadi sebuah intropeksi buat kita, Sudara. Sudara ada di mana? Apakah ada di orang banyak? Atau ada sebagai murid? Itu pilihan Sudara. Kalau Sudara merasa, Aduh saya kok adanya di kelompok orang banyak ini, Bertobat Sudara hari ini. Berubah cara pandangmu. Sudara berubah cara pandang kita sebagai orang Kristen. Jangan serupa dengan dunia. Kan di Roma 12 ayat 2 itu ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Kita bukan milik dunia, Tapi kita adalah milik Allah. Mari Sudara, Saya mau mengajak Sudara untuk menundukan kepala untuk kita, Kita mau sama-sama mengintropeksi, Sudara. Boleh tim musik. Kita mau sama-sama mengintropeksi, Sudara. Saya enggak tahu apa yang Sudara bawa hari-hari ini. Mungkin Sudara seharinya sedang banyak pergumulan dalam hidup. Sudara banyak menghadapi situasi-situasi yang sulit. Mungkin dalam hal ekonomi. Karena memang pasca pandemi ini masih banyak ya, Orang-orang yang mengalami kesulitan. Entah mungkin karena kena PHK. Atau Sudara sedang mengalami apapun Sudara. Hubungan yang kurang baik. Apapun Sudara. Tapi jangan fokus kepada hanya itu saja Sudara. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, Masalah kita tidak akan pernah beres sampai kapanpun. Kita mau fokus. Seperti apa yang mau Tuhan katakan melalui firmannya. Mari Sudara kita, Saya mau mengajak setiap kita untuk sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Sambil Sudara mengintropeksi diri. Sudara berkata kepada Tuhan. Sudara yang tahu. Sudara berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku ini ternyata kelompok orang banyak nih Tuhan. Aku gak mau, Kalau ketika kesulitan semakin datang, Masalah-masalah besar nanti semakin datang, Malah aku akan murtad. Aku akan menolak Engkau. Aku gak mau Tuhan. Aku mau menjadi murid-Mu Tuhan. Tapi kalau Sudara mau jadi murid, Sudara tahu ada harga yang Engkau harus bayar. Mari kita nyanyikan sebuah pujian Sudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, Ku dipaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah selalu. Bentuklah seluruh kehendamu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam senang-Mu. Dalam senang jalanku. Dalam senang jalanku. Memuliakan namamu. Benarkah Sudara? Engkau mau seperti Yesus disempurnakan selalu. Kalau kita mau jadi bezana yang indah, Maka ada proses. Ada pembentukan yang sangat menyakitkan Sudara. Kalau kau mau jadi murid. Murid Kristus yang sejati. Kau harus siap mengalami proses ini. Pembentukan ini. Kalau kau gak siap. Maka kau akan menjadi tiga jenis tanah hati. Hari ini Sudara. Saya mau berdoa buat Sudara. Kalau Sudara berkata, Tuhan. Aku ternyata. Adalah kelompok orang banyak itu Tuhan. Aku sering kali. Aku bermasa bodoh. Terhadap firman Tuhan. Aku cuek. Aku sering kali menyianyikan firman Tuhan. Atau sering kali kau berkata, Tuhan aku tuh ada jenis tanah yang berbatu. Keras. Aku tahu firman Tuhan. Aku mengerti tapi aku tidak mau melakukannya. Atau engkau sedang dihimpit oleh kekhawatiran hidupmu. Khawatiran masa depan engkau. Khawatiran masa depan akan anak-anakmu. Engkau khawatir dengan apapun yang engkau lihat dengan mata jasmani. Kalau itu yang sedang engkau alami. Boleh Sudara taruh tangan di dadamu Sudara. Saya mau berdoa buat Sudara. Kita mau jujur di hadapan Tuhan Sudara. Kita mau jujur. Tuhan engkau melihat Tuhan setiap tangan yang taruh di dada Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan. Apa yang sedang dialami oleh anak-anakmu Tuhan. Ampuni kalau yang sedang mengalami banyak tekanan dalam hidupnya Tuhan. Mungkin secara ekonomi Tuhan. Yang membuat khawatir. Yang membuat ragu bimbang kepada-Mu Tuhan. Tuhan biar melalui firman ini Tuhan. Sudara-sudara kami boleh dikuatkan. Sudara-sudara kami boleh Tuhan disadarkan Tuhan. Betapa seharusnya kami fokus kepada-Mu Tuhan. Bukan kepada apa yang kami hadapi Tuhan. Kalau ada di antara sudara itu kami Tuhan yang menaruh tangan di dada. Yang seringkali Tuhan berbantah-bantah dengan engkau Tuhan. Yang seringkali menolak didikan-Mu Tuhan. Yang seringkali Tuhan kami Tuhan tidak mau taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar pada pagi hari ini, ini adalah pertobatan kami Tuhan. Kami mau memiliki kualitas murid Kristus. Kami mau siap bayar harga Tuhan. Seperti murid-murid-Mu Tuhan. Sebelas murid Kristus menjadi mati syahid. Finishing well. Itulah kualitas murid yang kami mau Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali datang beribadah. kami tidak fokus. Kami hanya sekedar duduk mendengarkan. Tapi pikiran kami kemana-mana Tuhan. Sehingga kami tidak pernah mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan. Hari pertobatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kepada saudara-saudara kami Tuhan. Yang memiliki tanah hati yang baik. Walaupun Tuhan kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Untuk kami boleh taat kepada firman. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau Tuhan. Firman itu benar-benar Tuhan. Yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau jadi murid-murid Kristus sejati. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan. Hidup kami berubah. Kami tidak mau Tuhan. Kalau suatu hari gelap. Engkau menolak kami. Menyala. Hai kamu pembuat kejahatan. Kami tidak mau Tuhan. Tapi kami mau menjadi hamba yang baik. Dan kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudara semua yang percaya berkata. Amin. Amin. Semuanya. Abalaf Industri. Melalui pelayanan dunia kerja. Pada tanggal 14 Oktober. Akan menyelenggarakan workshop keuangan. Financial workshop. Ini terutama ditujukan kepada anggota Komsel. Jemaat di Abalaf Industri. Sebagai prioritas. Untuk bagaimana membekali. Yang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi keuangan. Yang sedang terjadi di Indonesia. Ada tiga modul. Yang akan dibekali kepada para jemaat. Modul yang pertama adalah. Bicara tentang prinsip hutang. Bagaimana mindset kita. Melihat atau memandang hutang. Secara Alkitabia atau secara benar. Lalu. Kalau kita sempat terjerat oleh hutang. Sempat kejebak oleh hutang. Bahkan kita tidak bisa bayar. Solusinya apa? Jalan keluarnya apa? Di sini banyak nanti akan dikupas. Berbagai studi kasus. Dan diberikan berbagai tips. Kepada para peserta yang hadir. Modul yang kedua. Ketika Anda punya income. Sedang sulit. Bahkan misalnya Anda di pecat. Atau di PHK. Atau Anda punya bisnis turun. Luar biasa berat. Nah. Apa yang perlu dilakukan? Tipsnya apa? Bagaimana mengangkat kembali Anda punya income. Apa yang perlu Anda lakukan? Perubahan apa yang Anda perlu lakukan? Anda perlu belajar hal apa aja. Itu modul yang kedua. Modul yang ketiga. Bagaimana sih cara mengelola keuangan yang sehat. Ya. Apalagi dengan tantangan ekonomi yang begitu berat ya. Nah. Kemudian. Bagaimana caranya kita menyusukan gaya hidup. Apabila pendapatan kita memang sudah sangat pas-pasan. Nah. Tiga modul ini kami berikan. Kita bekali. Kita tuntun. Kita mentor. Tanggal 14 Oktober. Jam 8 pagi. Hingga jam 3 sore. Jadi ada tiga sesi Bapak Ibu sekalian. Anda akan masuk ke dalam kelompok-kelompok. Dan peserta akan dibina oleh FASEL-nya. Atau CORSEL-nya. Atau CORTA-nya. Tujuannya apa? Jadi setelah program ini selesai. Workshop ini selesai. Ada follow up-nya. Ya. Jadi ini bukan hanya program pengetahuan saja. Bukan hanya nambah pengetahuan saja. Tapi Anda akan dibimbing. Ya. Kalau Anda mau taat. Anda mau dimulitkan. Anda bisa keluar dari berbagai jeratan keuangan. Ya. Oleh Anda punya FASEL. CORSEL. Atau CORTA. Nah. Siapa yang boleh ikut. Yang boleh ikut sekali lagi adalah anggota komsel. Atau anggota kompak. Dan diharapkan yang hadir itu adalah suami istri. Ya. Kenapa? Buat Anda yang udah nikah. Soal keuangan. Pasti Anda tidak bisa putuskan sendiri. Anda harus rundingan. Anda mesti diskusi. Anda mesti kelola. Anda harus sepakat berbarengan dengan pasangan Anda. Jadi penting sekali. Anda harus mengikuti program ini. Barengan dengan pasangan Anda. Ya. Jadi kalau. Satu orang aja gimana? Pasangan saya gak bisa. Berarti ditunda dulu. Ya. Sampai pasangan Anda bisa ikut. Di dalam program yang selanjutnya. Nah. Kalau yang belum menikah apakah boleh? Boleh. Jadi kalau Anda single. Anda mau ikut. Silahkan. Nah. Pendaftarannya lewat mana? Pendaftarannya adalah lewat CORTA masing-masing. Nah. Kemudian untuk mengikuti program ini. Anda diwajibkan untuk yang membayar 50 ribu per orang. Kalau pasangan berarti 100 ribu. Ini adalah pengganti konsumsi. Dan juga ini adalah semacam komitmen. Bahwa Anda mau ikut. Ya. Ini semacam komitmen fee lah. Bapak Ibu serius. Mau ikut. Nah ya. Nah. Untuk para CORTA. Silahkan Anda boleh menawarkan program ini kepada FASEL. CORSEL. Atau anggota CORSEL Anda yang mengalami. Ya. Tantangan di dalam soal keuangan. Supaya dia dibukakan. Supaya dia betul-betul dibekali. Nah. Kemudian. Boleh gak pesertanya adalah FASEL. Saudara. Itu. Hal yang penting ya. Kita mau. Kita. Melakukan ini adalah ingin menolong. Untuk jemaat. Ya. Supaya bagaimana kita bisa menang. Dan kita menjadi Tuhan. Atas. Uang. Jadi. Sudara. Kalau Sudara merasa saya butuh itu. Sudara. Hubungi FASEL Sudara. CORSEL atau CORTA Sudara. Nanti. Mereka yang akan mengatur. Karena jumlah. Terbatas tempatnya. Ya. Baik Sudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur. Sebelum saya akhiri. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Di ibadah. Pada. Kedua ini. Boleh lampaikan. Ada di tengah. Adakah lagi di atas mungkin. Di atas ada. Oh ada di sebelah kanan saya juga. Ya. Selamat datang. Buat Bapak Ibu Sudara. Mari kita beri. Oh sebelah kiri saya juga ada. Ya. Kita beri tepuk tangan. Sudara sekali lagi. Kita sambut. Buat Sudara-sudara kita ya. Yang baru pertama kali hadir. Kalau berkenan Sudara. Tunggu dulu di tempat Sudara. Nanti akan ada yang datang untuk melayani Sudara. Tolong nanti para konselor ya. Untuk bisa melayani. Untuk mencatat data dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan biar firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam hati kami. Firman-Mu itu Tuhan metraikan Tuhan. Supaya benar-benar firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau keluar dari tempat ini. Kami sia-siakan firman-Mu Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu itu siang dan malam. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih. Untuk Sudara kami yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan kami tidak tahu dan belum mengenal mereka. Tapi kami percaya. Engkau Tuhan yang sudah menuntun langkah Sudara-sudara kami. Sehingga mereka boleh ada di saat ini Tuhan. Karena engkau punya rencana buat hidup mereka. Tuhan berkati Sudara kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak kami mencap syukur. Dan kepada seluruh jemaah Tuhan. Kita kedangkan tangan. Kita menerima berkat. Sebelum kau meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapak. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuhan roh kudus. Yang akan terus mengikat kita, menyatukan kita. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan menerima berkat berkata. Amin. Selamat hari Minggu Sudara. Tuhan memberkati.